Memburu Iblis Jelit 27 Liu Yangkun menghala nafas sambil memandang kesekelilingnya. Ia sedikit tersipu ketika menyadari dirinya telah menjadi perhatian beberapa orang yang lewat. Oleh karena itu ia tidak membantah ketika tangan Tiao Li'ing menggandengnya dan cepat-cepat mengajak pergi mencari rumah penginapan. Hampir saja Tiao Li'ing meminta kamar sendiri ketika berada di rumah penginapan. Untunglah gurunya cepat-cepat menyikut lengannya, sehingga ia menjadi ingat kembali akan sandiwara yang telah mereka lakukan. Namun demikian pipinya menjadi merah juga, sebab bagaimanapun juga ia belum pernah tidur sekamar dengan seorang lelaki. Bahkan setelah berada di dalam kamar, tiba-tiba saja keringat dinginnya membanjir tanpa terasa. Dan gadis itu semakin menjadi kikuk dan ngeri menyaksikan mati suaminya itu selalu tertuju kepadanya. Bahkan semakin lama gadis itu merasa seperti seekor tikus yang berada di dalam cengkeraman seekor kucing liar. Sehingga niatnya untuk mandi dan berganti pakaian pun menjadi urung pula. Koko, kau jangan, jangan memandangku terus-menerus begitu. Aku takut, akhirnya Tiawliin berkata gemetar. Ah liu yang kun tunduk malu. Tiba-tiba hatinya ikut bergetar juga. Gadis yang mengaku sebagai istrinya itu benar-benar cantik, bukan main. Entah mengapa tiba-tiba ia ingin memelutnya. Tapi, tapi, bukankah kau ini isteriku? Mi, mengapa aku tak boleh memandangmu pemuda itu mencoba membantah? Ya, ya. Tapi aku menjadi ngeri melihatmu. Kau, kau keluarlah sebentar. Aku ingin mandi dan berganti pakaian. Hei, mengapa begitu? Masakan suami istri masih pakai malu-malu segala tiba-tiba timbul kembali keberanian liu yang kun. Bukannya keluar, tapi sebaliknya dia malah menyambar tubuh Tiawliin dan menciumnya. Gadis itu segera meronta-ronta dan mendorong tubuh liu yang kun ke belakang. Ini, ini, awf. Lepaskan. Lepaskan jeritnya ketakutan sehingga liu yang kun terpaksa melepaskannya. S-S-S-S-T. Jangan berisik. Memalukan liu yang kun berbisik kesal seraya menoleh ke arah pintu. Takut kalau ada penghuni kamar lain yang mendengar jeritan gadis itu. Habis, kau gila sih. Dekat saja Tiawliin merengut. Kemudian dengusnya lagi, nah, sekarang kau mau keluar atau tidak? Kalau tidak mau, aku akan menjerit lagi. Liu yang kun yang telah mulai panas itu terpaksa mengalah. Baiklah. Baiklah, aku akan keluar, katanya mendongkol, lalu milangkah ke pintu dan keluar dari kamar itu. Di luar kamar pemuda itu menoleh ke kanan dan ke kiri, kalau-kalau ada tamu lain yang mendengar jeritan istrinya tadi. Tapi ternyata tak seorang pun yang mendengarnya. Semua tamu sibuk dengan urusan mereka sendiri. Hanya seorang pelayan saja yang tampaknya bercuriga kepadanya. Tapi pemuda itu tak peduli. Dia melangkah ke pendapa, yang dipergunakan juga sebagai restoran atau tempat makan. Silakan duduk, si Aoya. Si Aoya ingin memesan makanan apa seorang pelayan cepat mempersilahkan dia duduk dan menanyakan makanan yang ia kehendaki. Liu Yangkun merogoh sakunya dulu, untuk melihat apakah dia membawa uang atau tidak. Ketika jari-jarinya menyentuh kantung kecil penuh uang di dalam sakunya, hatinya menjadi lega. Ia lalu memesan makanan dan minuman yang ia inginkan. Sekaligus untuk tiga orang. Dia sendiri, istrinya dan guru istrinya itu. Heran. Di sakuku tersimpan uang yang amat banyak. Tampaknya aku memang seorang yang kaya raya. HMM, jangan-jangan aku ini memang seorang pangeran, gumamnya sendirian ketika pelayan itu sudah pergi meninggalkannya. Kemudian sambil menantikan kedatangan Te Eowli Ing dan Lo Sin Ong, Liu Yangkun melamun dan merenungkan nasibnya sendiri. Ia benar-benar merasa sedih dan tak habis mengerti bagaimana dia sampai bisa menderita sakit lupa pada masa lalunya itu. Padahal ia merasakan tubuhnya dalam keadaan sehat dan kuat. Otak dan pikirannya pun juga masih terasa terang dan bersih. Dan sama sekali ia juga tidak merasa kehilangan akal pula. Bahkan sampai sekarang pun ia juga masih merasa dapat berpikir dengan baik. Ia tidak gila atau hilang ingatan. Ia cuma lupa pada masa lalunya. Itu saja. Begitu berat tampaknya sakit yang dideritanya itu sehingga ia sampai lupakan asalnya, keluarganya dan namanya sendiri. Bahkan ia pun sampai lupa pada istrinya pula. Padahal semuanya itu menurut Losinong hanya karena luka-luka yang dideritanya ketika melawan Bok Syangki dan Giok Bin Tok Ong, yaitu dua orang tokoh sakti dari dunia persilatan. Aku harus mengembalikan semua ingatanku yang hilang. Akan ku cari seorang tabib yang pandai, atau akan aku kunjungi tempat-tempat yang sekiranya telah ku kenal. Siapa tahu dengan begitu ingatanku bisa kembali normal seperti sedia kala pemuda itu menutup lamunannya. Kerenkait. Beruk. Beruk. Tiba-tiba pemuda itu dikagetkan oleh suara kursi ditarik dan orang duduk dengan kasar di pojok ruangan itu. Dan ketika pemuda itu melirik ia melihat enam orang lelaki bersenjata duduk di sana. Mereka tampak lelah dan lesu. Bahkan empat orang di antaranya seperti sedang menderita sakit. Sebagai seorang yang memiliki kepandayan silat tinggi liu yang kun segera mengetahui kalau orang-orang itu telah menderita luka dalam. Bahkan seorang di antaranya benar. Benar menderita luka dalam yang amat berat. Hanya karena semangat dan kekuatannya saja orang itu bisa bertahan. Belum juga mereka itu sempat membereskan tempat duduk mereka, mendadak dari luar pendapa masuk lagi beberapa lelaki. Begitu masuk orang-orang itu segera menghampiri enam orang yang datang lebih dahulu itu. Bagaimanakah perjalananmu, oh TWA ko? Dapatkah kalian menangkap kuntilanak pemakan bayi itu salah seorang dari orang-orang yang datang belakangan itu bertanya kepada orang yang datang lebih dulu tadi. Laki-laki yang menderita luka dalam paling berat itu menengadahkan kepalanya. Dipandangnya orang yang bertanya kepadanya itu beberapa saat lamanya, baru kemudian kepalanya mengangguk. Silakan duduk dulu, Cisute nanti akan ku ceritakan semuanya. Orang-orang itu menjawab dengan suara agak tersengal-sengal. Orang-orang itu lalu menarik sebuah meja lagi, kemudian mereka duduk menjadi satu. Orang-orang yang datang belakangan itu tampak kaget dan heran begitu menyadari kawan-kawan mereka yang datang duluan itu banyak yang menderita luka dalam. Bahkan mereka semakin menjadi heran ketika mengetahui orang yang mereka sebut, oh TWA ko justru menderita luka yang paling berat. Beberapa orang tamu yang saat itu berada di dalam pendapat pun juga sangat menaruh perhatian pada mereka. Diam-diam semuanya kelihatan menunggu keterangan yang hendak diberikan oleh orang yang disebut, oh TWA ko itu. Oleh karena itu tanpa terasa liu yang kun juga ikut menunggu pula. Sebagai jago silat pemuda itu ikut tergelitik juga hatinya untuk mengetahui permasalahannya, mengapa orang-orang itu sampai terluka dalam. Makanan dan minuman sudah siap semua, cuan muda. Silahkan tiba-tiba liu yang kun dikagetkan lagi oleh suara pelayan yang telah menyiapkan pesanannya tadi. Eh oh, bebaik, terima kasih liu yang kun mengangguk gugup. Lalu sambil lalu pemuda itu berkata lagi, eh, sebentar dulu. Siapakah mereka itu? Dari mana mereka datang? Tampaknya ada sesuatu hal yang amat penting telah terjadi di kota ini. Pelayan itu tak jadi melangkah pergi. Sambil mengawasi wajah liu yang kun pelayan itu mengangguk. Memang ada sesuatu yang telah terjadi di kota ini, cuan muda. Sesuatu yang aneh, namun juga sangat menakutkan hati penduduk kota ini. Eh, tampaknya cuan muda bukan penduduk daerah ini, sehingga cuan belum mendengarnya. Aku memang bukan orang sini. Aku seorang petualang yang baru saja datang dari daerah lain. Nah, bolahkah aku mengetahui peristiwa yang kalian takutkan itu? Pelayan itu menoleh ke kanan ke kiri, seakan-akan ada yang dia takutkan. Tapi melihat semua perhatian tertuju ke arah orang-orang yang baru datang tadi, pelayan itu menjadi lega. Keberaniannya timbul kembali. Dengan suara perlahan ia bercerita. Telah sepekan ini kota Chiaso digemparkan oleh munculnya hantu kuntilanak di malam hari. Hantu yang rujud sebagai wanita cantik itu selalu gentayangan mencari mangsa di rumah-rumah penduduk yang memiliki anak kecil atau bayi. Setiap kali hantu cantik itu singgah atau lewat di rumah penduduk yang mempunyai bayi, niscaya bayi itu akan meninggal keesokan harinya. Dan selama sepekan itu telah ada empat bayi yang menjadi korban. Jadi setiap malam tentu ada satu bayi yang menjadi korban. Semuanya mati tanpa diketahui sebab-sebabnya. Tentu saja penduduk kota Chiaso menjadi gelisah dan ketakutan. Terutama bagi keluarga yang memiliki bayi atau anak kecil. Hati mereka menjadi kecut apabila malam datang. Mereka berjaga semalam suntuk untuk melindungi anak mereka. Peristiwa yang sangat menggemparkan itu akhirnya sampai juga di telinga para pembesar di kota Chiaso itu. Mereka lalu mengerahkan pasukan keamanan kota untuk mencari dan menangkap kuntilanak tersebut. Menangkap kuntilanak? Eh, mana bisa orang menangkap hantu? Bukankah hantu itu bisa menghilang liu yang kun memotong cerita pelayan itu? Pelayan itu menyeringai kecut. Memang tidak-tidak bisa. Jangankan hendak menangkap, sedang melihat bayangannya pun mereka tidak bisa. Oleh sebab itu pula lah Untai Jin lalu minta pertolongan para jago silat di kota ini untuk ikut menyingkirkan hantu itu. Untai Jin berharap, dengan kepandaian mereka yang tinggi para pendekar itu akan mampu mengusir kuntilanak tersebut dari kota ini. Eh, meliu yang kun berdesah. Siapakah Untai Jin itu? Untai Jin, pembesar Un, adalah pejabat kota yang menguasai pasukan keamanan. Beliau adalah tangan kanan Liong Tai Jin, pembesar Liong, penguasa kota Chiaso ini. Oh oh oh, lalu bagaimana kelanjutannya? Adakah para pendekar silat yang mampu menangkap hantu itu? Pelayan itu tidak menjawab. Sebaliknya ia melayangkan pandangannya ke pojok ruangan, di mana rombongan lelaki kasar tadi duduk. Chuan lihat orang-orang itu. Mereka adalah sebagian dari jago-jago silat yang diundang oleh Untai Jin itu. Telah dua malam mereka berputar-putar di kota ini. Dan baru tadi, malam mereka bisa bertemu dengan hantu itu. Mereka bersama-sama dengan para pendekar silat yang lain mengejar hantu itu semalam suntuk. Dan baru sekarang mereka pulang. Silahkan Chuan mendengarkan sendiri pembicaraan mereka kata pelayan itu kemudian sambil pergi meninggalkan Liu Yangkun. Terima kasih, ucap pemuda itu. Tanpa menunggu lagi kedatangan istrinya, Liu Yangkun mulai menyantap pesanannya. Sambil menyuapkan makanan itu ke mulutnya ia mendengarkan percakapan orang-orang di pojok ruangan itu. Chisute. Untunglah kau dan rombonganmu tidak berjumpa dengan hantu wanita itu. Kalau kalian juga bertemu dengan hantu itu, niscaya kalian pun juga akan bernasib sama pula seperti kami. Hantu wanita itu benar-benar lihai bukan main terdengar suara lelaki yang dipanggil low-tewe aku tadi. Lihai? Jadi kuntilanak itu bukan hantu sungguhan orang yang disebut dengan sebutan Chisute itu bertanya kaget. Orang yang dipanggil low-tewe aku itu mengangguk. Matanya menerawang jauh. Mula-mula kami mendapat laporan kalau di dekat kuil Yong Te Ebyo ada sesosok bayangan yang mencurigakan. Bayangan itu selalu berputar-putar mengitari rumah pandai besi, tukang membuat peralatan dari besi, yang mempunyai anak kecil di rumahnya. Orang itu menghentikan ceritanya sebentar, seakan-akan ingin mengumpulkan kembali semua ingatan tentang kejadian yang dia alami semalam. Karena tempat kami meronda berada paling dekat dengan tempat itu, maka kami pula yang datang paling dulu di sana. Namun demikian kami juga hanya bisa melihat bayangannya saja. Hantu wanita itu keburu melarikan diri dari tempat si pandai besi. Keburu lari orang yang dipanggil dengan sebutan Chisute itu memotong. Benar. Tapi karena hantu itu mengenakan pakaian putih-putih, maka kami dapat melihatnya dengan jelas. Apalagi ketika dia berlari-lari di lareng bukit cemara yang jarang pepohonannya itu. Wah, kalau begitu O-T-W-A-K-O berhasil menangkapnya? Orang yang disebut dengan sebutan O-T-W-A-K-O itu menggelengkan kepalanya sambil menarik napas panjang. Tampaknya memang mudah, serombongan lelaki kasar mengejar satu hantu wanita. Tapi dalam pelaksanaannya ternyata sungguh berat dan sulit. Bayangan putih yang selama ini kita anggap sebagai hantu kuntilanak itu ternyata juga manusia biasa seperti kita. Bahkan kesaktiannya benar-benar di luar dugaan kami yang mengejarnya. Hanya dengan sebuah sapu tangan dan, hanya dalam satu jurus pula, kami semua telah dibuatnya bergelimpangan terluka parah. Cuma, satu jurus orang yang dipanggil dengan sebutan Cisute itu berdesah tak percaya. Ya, untunglah pada saat itu pula dari bawah bukit terdengar langkah kaki orang mendatangi tempat tersebut, sehingga nyawa kami selamat. Wanita itu segera pergi meninggalkan kami, karena dia menyangka kami membawa bala bantuan yang banyak. Tapi, rombongan siapa yang datang menolong Ong Tewe Ako itu orang yang disebut dengan panggilan Cisute tadi mendesak tak sabar. Kami tak tahu. Tiba-tiba saja suara langkah kaki itu menghilang kembali. Kami menunggu sampai lama, tapi suara itu tak kunjung datang juga. Akhirnya kami pulang dengan tangan hampa. Dan baru sekarang kami tiba di sini karena kami harus mengobati luka-luka kami, orang yang disebut dengan sebutan Ong Tewe Ako itu mengakhiri ceritanya. Liu Yangkun mengerutkan dahinya. Mendengar kisah orang-orang itu, ingatannya segera melayang ke bekas-bekas tangkai obor dan bekas-bekas jejak yang ia temukan tadi malam. Ah, ternyata tangkai obor dan jejak-jejak kaki itu milik mereka, tiba-tiba terdengar suara tiaw liing di sampingnya. Liu Yangkun memalingkan mukanya dengan terperanjat. Dilihatnya istrinya dan orang tua buta itu telah berdiri di belakangnya. Ah, sudah selesai kau mandi. Mari silakan duduk. Aku telah memesan makanan dan minuman untuk tiga orang sekaligus. Tapi aku sudah makan lebih dulu karena kau tak kunjung datang juga. Sambil duduk di kursinya tiaw liing berkata kepada gurunya, suhu. Ternyata bekas-bekas obor dan jejak-jejak kaki itu milik macan-macan kampung kota ini. Tuh, mereka sedang duduk-duduk di pojok ruangan. HMMH. Kalau begitu kita tak usah melibatkan diri dengan urusan mereka. Marilah kita sekarang makan dan minum, lalu istirahat sepuasnya. Besok kita berangkat ke Chin'an untuk mengantarkan suamimu. Nah, liing, mana makanan dan minuman yang harus ku makan? Tolong letakkan di depanku losinong menyahut pelan. Demikianlah mereka bertiga lalu sibuk menghabiskan masakan dan minuman yang telah dipesan oleh Liu Yangkun. Setelah itu mereka kembali lagi ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Losinong sendirian di kamarnya, sedangkan tiaw liing menjadi satu dengan Liu Yangkun di kamar yang lain. Hari belumlah terlalu siang. Matahari baru sepenggalan tingginya. Namun demikian kota itu telah menjadi sepi. Satu-satunya pasar yang ada di dalam kota itu pun telah bubar pula. Para pedagang dan pembelinya telah pulang ke rumah masing-masing. Dan jalan raya yang membelah di tengah-tengah kota itu pun tampak sepi pula. Hanya ada satu-dua orang yang berjalan melintasinya. Sementara di kanan-kiri jalan itu banyak pedati, kereta atau kuda yang ditambat dan ditinggalkan pergi oleh pemiliknya. Suasana memang tampak lesu dan lengang. Orang lebih suka menghangatkan tubuh di dalam rumah. Selain udara di daerah mereka itu telah mulai mendingin, angin kencang pun kadang-kadang meniup pula dengan mendadak. Oleh karena itu penduduk kota tersebut lebih suka berdiam di rumah daripada berada di luar. Tiaw liing telah merebahkan dirinya di pembaringan. Gadis itu masih merasa takut dan ngeri kepada suaminya sehingga tidurnya sengaja terlentang memenuhi seluruh tempat tidur, agar dengan demikian suaminya tidak mendapat tempat di dekatnya. Tempat tidur ini tidak cukup untuk dua orang. Lebih baik kita tidur bergantian saja. Atau, kau tidur di meja itu ujarnya sebelum memejamkan mata. Liu Yangkun melirik dan mendingus kesal. Perlahan-lahan kakinya melangkah ke pintu. Koko, kau mau kemana tiba-tiba Tiaw liing berseru. Aku tak biasa tidur siang. Dan aku juga tidak merasa lelah. Biarlah aku keluar saja untuk melihat-lihat suasana kota ini. Nanti aku kembali. Tiba-tiba Tiaw liing melomcat dan menghadang di depan Liu Yangkun. Kedua tangannya mencengkeram lengan pemuda itu. Matanya memandang gelisah dan serba salah. Koko, kau, kau marah kepadaku? Liu Yangkun menggelengkan kepalanya. Lalu tangannya melepaskan cengkeraman istrinya. Kakinya melangkah ke samping. Jangan menduga yang bukan-bukan. Aku sama sekali tidak marah kepadamu. Aku cuma merasa kesal di ruangan yang sempit ini. Bahkan aku bisa menjadi gila kalau tidak lekas-lekas keluar mencari hawa segar. Namun dengan cepat Tiaw liing menghadang kembali. Tapi, tapi di luar banyak prajurit kerajaan. Kau akan segera dikenali oleh mereka. Dan kau tentu akan dibawa oleh mereka. Liu Yangkun tersenyum kecut. Tidak mudah untuk menangkap aku. Kalaupun mesti tertangkap juga, ku kira juga tidak menjadi soal pula. Ayahmu tentu bisa membebaskan aku, jawabnya enak. Tapi, tapi, bagaimana dengan maksudmu ke kota Chin'an itu? Kau tidak akan bebas lagi kalau telah ditangkap oleh mereka. Liu Yangkun mengibaskan lengan bajunya. Sudahlah. Kau tak perlu mengkhawatirkan aku. Berikanlah aku kesempatan untuk mendinginkan hati dan kepalaku di luar sana. Aku bisa gila kalau berdekatan terus denganmu. Nah, aku pergi sebentar. Tanpa menunggu jawaban lagi pemuda itu bergerak ke samping. Otomatis Bueng HW etengnya keluar. Tubuhnya. Menggeliat dua kali kemudian melesat ke pintu, dan sekejap saja dia telah berada di luar kamar. Tiaw Li'ing hanya bisa terpaku di tempatnya. Gadis itu benar-benar seperti orang linglung, tak tahu apa yang harus dia lakukan. Gadis itu baru menangis setelah Liu Yangkun lenyap dari pandangannya. Liu Yangkun bergegas keluar dari rumah penginapan itu. Tapi ketika kakinya melangkah di halaman, tiba-tiba terdengar suara memanggilnya. Chuan muda, tunggu. Liu Yangkun cepat membalikan tubuhnya. Pelayan ruang makan yang melayaninya tadi tampak mengejarnya. Bukankah Chuan muda yang bernama Liu Yangkun? Ini ada surat ketipan untuk Chuan muda pelayan itu berkata terengahengah sambil menyerahkan sebuah surat kepada Liu Yangkun. Surat. Dari siapa pemuda itu berdesah kaget, lalu menerima surat itu. Entahlah, Chuan muda. Gadis cantik itu tidak mengatakan namanya, pelayan itu menjawab, kemudian kembali lagi ke dalam rumah. Gadis cantik? Siapa dia Liu Yangkun bergumam seraya merenung? Liu Yangkun lalu membalik surat itu. Tapi di sana juga tidak dicantumkan nama si pengirimnya. Hanya dua huruf tertulis di S itu, yaitu teman lama. Teman lama? Ah siapa dia? Akhirnya Liu Yangkun menjadi tak sabar lagi. Dibukanya surat itu, kemudian dibacanya pelan-pelan. Saudara Liu Yangkun. Bagaimana kau sampai di kota ini? Bukankah kemarin kau masih di kota Anlei, dan bermaksud pergi ke kota Chinan? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Tolong kau pergi ke hutan di sebelah barat kota Chiaso malam ini. Aku ingin berbicara kepadamu. Teman lama. Teman lama, teman lama, teman lama. Pemuda itu bergumam dan mengulang kata-kata itu beberapa kali. Kemudian untuk beberapa saat pula Liu Yangkun mencoba untuk memeras ingatannya, kalau-kalau ia bisa menduga siapa teman lama yang telah mengirim surat kepadanya itu. Tapi lagi-lagi dia tak mampu mengingatnya. Semua masa lalunya benar-benar gelap gulita dan tak bisa dikorek sama sekali. Akhirnya Liu Yangkun menyerah. Baiklah, akan kutemui dia nanti. Siapa tahu kedatangannya akan bisa menyembuhkan penyakit lupaku ini. HMM. Liu Yangkun melangkah kembali ke kamarnya. Dia tak jadi mendinginkan pikirannya di luar. Ia ingin beristirahat saja agar nanti malam bisa menemui wanita yang mengaku sebagai teman lamanya itu. Eh oh, bagaimana sebaiknya nanti? Apakah aku harus membawa serta liing? Tapi, bagaimana kalau dia cemburu? Atau, atau biayarlah aku pergi sendirian saja, sambil melamun pemuda itu mengetuk pintu kamarnya. Siapa terdengar suara isak Tiao Li'ing di dalam kamar? Aku. Bukalah Liu Yangkun menjawab singkat. Tiba-tiba pintu itu dibuka dengan cepat. Dan di lain saat Tiao Li'ing telah menghambur ke dalam pelukan Liu Yangkun. Koko, maafkan aku, marilah, kini aku tidak akan menolak lagi. Maafkanlah aku gadis itu merintih dan mengeluh di dalam tangisnya. Tentu saja Liu Yangkun menjadi kaget setengah mati. Otomatis pemuda itu menoleh ke kanan dan ke kiri. Untunglah tak seorang pun yang melihat adegan itu. Tampaknya semua tamu sedang beristirahat di dalam kamar masing-masing. Bergegas Liu Yangkun menggendong tubuh Tiao Li'ing yang menggelondot lemas di dadanya itu ke dalam kamar. Kemudian diaibaringkannya tubuh yang molek itu di atas pembaringan. Namun ketika pemuda itu hendak turun, gadis itu merangkulnya erat-erat. Koko, jangan tinggalkan aku. Kau, kau tidurlah di sini. Peluklah aku erat-erat. Gadis itu meminta dengan sangat. Liu Yangkun menjadi gelagapan. Wajahnya yang putih itu menjadi merah padam. Badannya tiba-tiba juga menjadi panas. Apalagi ketika kulit tangannya yang kasar itu menyentuh kulit Tiao Li'ing yang halus dan licin. Sekejap api yang selama ini telah padam menjadi menyala kembali dengan hebatnya. Li'ing, oh, li'ing, kau. Oh, kau. Ah pemuda. Itu ikut merintih pula. Demikianlah mereka berdua tidak jadi istirahat siang itu. Mereka justru bermain cinta sampai malam hari. Mereka juga lupa makan dan minum. Bahkan Liu Yangkun juga lupa pula pada rencananya untuk pergi ke hutan di sebelah barat kota itu. Dan tampaknya Lo Sin Ong juga memakluminya, terbukti orang tua itu juga tidak mengusik mereka sama sekali. Keduanya baru terjaga dari dunia impian mereka ketika tiba-tiba di luar terdengar suara riuhnya jeritan dan teriakan orang. Liu Yangkun cepat berpakaian kembali. Dengan tergesa-gesa pemuda itu meloncat ke pintu, meninggalkan Tiao Li'ing yang masih tergolek kelelahan di tempat tidur. Koko, kau mau kemana gadis itu berseru lemah sambil membetulkan selimut yang menutupi tubuhnya. Pakainya masih tampak berserakan di bawah kakinya. Akanku lihat dulu keributan di luar itu. Sebentar saja. Aku akan cepat kembali lagi, Liu Yangkun menjawab pendek, kemudian menghilang keluar pintu. Hati-hati Tiao Li'ing berpesan. Ternyata hari belum terlalu malam. Bulan yang sudah tidak bulat lagi itu juga baru saja muncul dan kini masih berada di atas pucuk-pucuk pepohonan yang tinggi. Liu Yangkun cepat berlari ke jalan raya, di mana keributan itu berasal. Di sana telah tampak orang-orang yang berkumpul di tepi-tepi jalan. Semuanya ribut membicarakan sesuatu. Liu Yangkun mendekati salah sebuah dari kerumunan orang itu. Pelan-pelan dia bertanya kepada seorang di antara mereka. Apakah yang telah terjadi? Orang itu menoleh sekejap, kemudian menjawab, Kuntilanak itu muncul lagi. Ia benar-benar semakin nekat. Tempat kediaman Li'ong Taijin pun berani ia injak pula. Huh! Tempat kediaman Li'ong Taijin. Lalu Liu Yangkun mencoba mengorek keterangan yang lebih lengkap lagi. Tentu saja Li'ong Taijin menjadi marah bukan main. Semua pasukan keamanan lalu dikerahkan untuk mengejar hantu itu. Itulah sebabnya seluruh kota menjadi gempar. Oh oh Li'ong Kun berdesah dan mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian sambungnya lagi, lalu, kemana larinya hantu wanita itu? Kata orang dia berlari ke hutan di sebelah barat kota ini. Ke hutan di sebelah barat kota ini tiba-tiba Li'ong Kun terpekik dan terperanjat bukan kepalang. Seketika ia teringat akan undangan si teman lama itu. Tanpa meminta diri lagi Li'ong Kun berkelebat pergi dari tempat itu. Begitu cepatnya pemuda itu bergerak sehingga orang-orang tersebut menjadi kaget. Mereka seperti melihat hantu pula, karena secara tiba-tiba pemuda tersebut menghilang dari depan mereka. Dia, dia, ha-ha-hon hantu pula mereka berdesah ketakutan. Sementara itu dengan mengerahkan bueng hawe etengnya Liu Yangkun berlari ke hutan itu. Pikirannya sibuk menduga-duga, jangan-jangan si teman lama itulah yang menjadi kuntilanak selama ini. Gila! Aku benar-benar menjadi penasaran. Siapakah sebenarnya orang itu? Benarkah dia teman lamaku dan pemuda itu menjadi bingung ketika memasuki hutan lebat tersebut? Dimanakah ia harus menemui teman lamanya itu? Apakah ia sudah terlambat datang? Dan dimana pula pasukan-pasukan keamanan kota yang katanya sedang mengejar hantu kuntilanak itu? Karena ragu-ragu maka Liu Yangkun tidak berusaha untuk memasuki hutan itu lebih dalam lagi. Ia hanya termangu-mangu saja di inggirnya. Tampaknya kuntilanak itu berlari memasuki hutan ini dan para pengejarnya juga ikut membuntutinya pula. HMMM, bagaimana ini? Apakah aku harus ikut masuk ke dalam hutan ini juga pemuda itu berpikir di dalam hati? Liu Yangkun menyandarkan punggungnya pada batang pohon syong tua. Dan angin malam pun tiba-tiba bertiup menggoyangkan daun-daun di sekitarnya. Beberapa lembar daun yang sudah menguning tampak melayang jatuh dari tangkainya. Pemuda itu tiba-tiba tersentak kaget. Selembar daun yang masih hijau jatuh menimpa pundaknya. Terasa ada getaran tenaga yang menyertai gerakan daun itu, sehingga sekejap pemuda itu merasa kesemutan pada lengannya. Dan tak kala pemuda itu menghentakkan kekuatannya untuk bersiap es iaga, hidungnya mendadak mencium bau wangi atau harum khas wanita. Otomatis Liu Yangkun menengadahkan mukanya. Selamat bertemu, pangeran, dari atas pohon tiba-tiba. Terdengar suara lembut menyapa. Liu Yangkun tertegun. Hatinya berdesir keras. Seperti ada sesuatu yang menjamah jantungnya ketika ia memandang seorang gadis hayu seperti bidadari menatap kepadanya. Gadis hayu itu duduk di atas dahan yang paling rendah, sehingga jaraknya hanya satu setengah tombak saja dari tempatnya berdiri. Di bawah sinar bulan yang terang wajah gadis itu benar-benar kelihatan cantik, bukan main. Lebih cantik daripada wajah Tiao Li Ying yang juga sudah amat cantik itu. Gadis itu tersenyum manis sekali. Kedua bola matanya yang bersinar cemerlang bagaikan bintang kejora itu tampak bergerar indah seperti permukaan telaga di bulan Purnama. Sementara pipinya yang halus licin itu tampak kemerah-merahan seperti buah tomat yang mulai masak. Kau, kau siapa? Mengapa, mengapa kau menyamar sebagai kuntilanak dalam gugup dan kekagetannya Liu Yangkun menyapa? Tiba-tiba senyum manis itu menghilang. Gadis itu memandang heran, seolah-olah tak percaya apa yang didengarnya. Pangeran. Pangeran bertanya apa gadis itu berdesah. Kau ini siapa? Mengapa kau berada di sini malam begini? Engkau kah yang menyamar sebagai kuntilanak itu? Dan, ehem, jangan panggil aku pangeran. Aku bukan seorang pangeran. Mungkin kau telah salah mengenali orang, Liu Yangkun mengulang pertanyaannya tadi. Sekali lagi matu yang indah itu terbelalak. Namun kini wajah itu tampak sangat menderita dan terpukul hatinya. Bahkan seperti terpancar pula perasaan malu dan tersinggung. Kau, kau LL lupa, padaku? Oh, tiba-tiba gadis sayu itu mengeluh, kemudian meloncat turun dan berlari meninggalkan tempat itu. Lapat-lapat terdengar suara isahnya yang tertahan. Liu Yangkun terperanjat. Dia baru sadar kalau gadis sayu itu ternyata buntung lengan kirinya. Lengan baju gadis itu yang sebelah kiri tampak melambai-lambai ketika berlari. Nona, tunggu Liu Yangkun berseru dan mengejarnya. Tapi gadis berlengan satu itu tak mau berhenti. Ia berlari terus sambil terisak-isak, sehingga Liu Yangkun terpaksa mengerahkan Bueng HW etengnya untuk mengejar. Mereka berlari dan berkejaran di pinggiran hutan itu ke arah selatan. Ternyata gadis itu juga memiliki ilmu meringankan tubuh yang tinggi. Akhirnya mereka sampai ke perkemahan para prajurit yang dilihat oleh Tiawuli Ing pagi tadi. Gadis sayu itu kelihatan terkejut, begitu pula Liu Yangkun. Namun ketika mereka hendak menghindar, dari kanan-kiri mereka mendadak muncul sepasukan prajurit yang sedang meronda. Berhenti para prajurit itu membentak. Liu Yangkun berhenti, tapi gadis itu tidak, sehingga para prajurit itu menyerang dan mengepungnya. Liu Yangkun tak tega melihat hal itu, maka lalu membantunya. Begitulah, mereka lalu bertempur dengan prajurit-prajurit tersebut. Keributan itu memancing perhatian prajurit-prajurit lainnya. Semuanya berbondong-bondong keluar, sehingga pertempuran pun menjadi semakin ribut dan ramai. Namun gadis bertangan buntung itu tampaknya tak berminat untuk melayani mereka. Begitu pula dengan Liu Yangkun. Keduanya hanya mengelak dan menghindar dari serangan mereka. Keduanya hanya berusaha mencari jalan untuk lolos dari kepungan mereka. Tapi sungguh tidak mudah untuk meloloskan diri dari kepungan prajurit-prajurit terlatih itu tanpa melukai atau membunuh mereka. Maka tidak mengherankan kalau keduanya cuma berputar-putar saja di dalam kepungan itu. Pada saat itu Liu Yangkun memang menjadi kesal dan tidak sabar. Tapi melihat gadis sayu itu juga tidak mau bermain keras dan tetap bermain kucing-kucingan saja dengan pengipungnya, maka ia juga terpaksa mengikutinya. Mundu-u-u-u-ur. Taciangkun data-a-a-a-a-ang tiba-tiba terdengar suara aba-aba. Benar saja. Bagaikan gelombang pasang yang tiba-tiba kembali menyurut ke laut, para prajurit terlatih itu mundur menjauhi Liu Yangkun dan gadis sayu itu. Namun dalam jarak sepuluh langkah mereka berhenti dan membentuk sebuah lingkaran untuk mengelilingi kedua muda-mudi tersebut. Seorang panglima yang masih muda tampak berjalan memasuki lingkaran. Ia dikawal oleh seorang lelaki gagah yang agak lebih tua daripadanya. Para prajurit tampak segan dan memberi jalan kepada mereka berdua. Panglima muda itu tidak lain memang Yap Taciangkun atau panglima besar Yap Him. Sedangkan pengawalnya itu tidak lain juga Hang Lui Kun Yap Kiong Li, yang selama ini selalu mengawal adiknya itu bila bepergian atau mendapat tugas ke daerah. Keduanya hanya mengenakan pakaian ringkas dan sederhana saja, karena mereka tadi sebenarnya sudah beristirahat ditendam masing-masing. Lam Chiangkun Apa yang telah terjadi di tempat ini? Panglima itu menoleh dan bertanya kepada seorang perwira bertubuh pendek kekar. Yang memiliki pangkat paling tinggi di antara prajurit-prajurit itu. Perwira itu maju ke depan, kemudian memberi hormat. Taciangkun, kedua orang anak muda ini telah berani memasuki daerah perkemahan kita. Ketika para pasukan peronda memerintahkan berhenti, mereka justru berusaha melarikan diri. Oleh karena itu para prajurit terpaksa turun tangan untuk menangkap mereka. Tapi ternyata kepandaian mereka sangat tinggi, sehingga kami kewalahan menghadapi mereka. Yap Taciangkun mengangguk kaku, kemudian menatap liu yang kun dan gadis hayu yang berada di tengah-tengah lingkaran tersebut. Tiba-tiba dahinya berkerut. Meskipun suasana agak gelap oleh temaramnya sinar rembulan, tapi dia seperti mengenal potongan dan wajah kedua orang itu. Ketika ia ingin meminta pendapat Hang Lui Kun Yap Kiong Li, ternyata kakaknya itu sudah keburu melangkah ke depan. Eh, bukankah kau nona So Lian Chu kakaknya itu menyapa dengan kaget? Siokau, paman, gadis hayu itu menjawab lirih. Kepalanya tertunduk. Oh, benar. Kau memang So Lian Chu. A-a-a Hang Lui Kun berseru gembira, kemudian mi lesat menghampiri gadis itu. Telapak tangannya segera menepuk-nepuk pundak So Lian Chu. H-M-M-M. Di mana ayahmu? Sudah lama aku tak berjumpa dengan Hang Gi Hiap So Tian Hai. Beliau baik-baik saja, bukan? Tep-tep yang kun segera menghampiri gadis itu pula. Wajahnya kelihatan cerah dan gembira pula. Hai, benar juga perasaanku. Sejak tadi aku sudah merasa bahwa aku telah mengenalmu. H-M-M, ternyata memang benar-benar kau. Apakah kau datang bersama ayahmu? Sapanya ramah, namun matanya melirik ke arah Liu Yang Kun dengan curiga. Yap Him dan Yap Kiong Li memang sahabat baik So Tian Hai sejak muda dulu. Mereka mengenal baik pula keluarga So Tian Hai, sehingga mereka kenal juga pada So Lian Chu. Bahkan mereka berdua juga tahu pula semua masalah yang terjadi dalam keluarga itu termasuk masalah So Lian Chu sendiri. Apalagi gadis sayur berlengan buntung itu pernah mempunyai hubungan cinta dengan Liu Yang Kun, putera Kaisar Han Junjungan mereka. Saya datang sendirian saja, Taci Yang Kun, So Lian Chu menjawab singkat. Kepalanya tetap tertunduk. Panglima besar Yap Him saling berpandangan dengan kakaknya. Keduanya segera merasakan adanya rahasia atau sesuatu yang berat untuk diutarakan gadis itu. Sehingga mereka berdua pun segera menghela nafas panjang pula. Tampaknya masalah di dalam keluarga So itu masih berkelanjutan dan belum juga selesai sampai sekarang, keduanya berpikir dan menduga-duga di dalam hati. Sementara itu Liu Yang Kun menjadi serba salah pula. Ia sama sekali tidak mendapat perhatian dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tapi untuk meninggalkan tempat tersebut ia juga tak bisa. Selain ia masih mempunyai urusan dengan gadis sayu itu, ia tentu juga tidak gampang pula untuk pergi dari tempat itu. Tampaknya saja mereka tidak mengacuhkannya, tapi kalau ia bergerak mereka tentu akan segera menyerangnya. Lalu, siapakah temanmu ini? Lian Chu Yap Taci Yang Kun lalu mengalihkan pembicaraan mereka. Yap Tiong Li yang sejak tadi masih memegangi pundak So Lian Chu ikut tersenyum pula dengan sikap yang masih tersebut. Tetap ramah dan simpatik ia juga mendesak, siapakah temanmu itu, nona So? Bisa dimengerti kalau kedua Panglima Kaisar Han itu sampai lupa dan tidak mengenal Liu Yang Kun lagi. Selain suasana memang agak gelap, pemuda itu sendiri memang telah bertahun-tahun meninggalkan istana. Apalagi dengan penyakit lupa ingatan yang kini diderita oleh Liu Yang Kun, membuat sikap dan gerak gerik pemuda itu menjadi berubah pula. Berbeda dengan So Lian Chu. Selain sikap dan dandanan gadis ayu itu masih tetap seperti dulu, keadaan lengannya yang buntung itu benar-benar sangat memudahkan orang untuk segera mengenalinya. Maka tidaklah mengherankan bila Yap Him bersaudara itu cepat mengenalinya. Tiba-tiba wajah So Lian Chu menjadi gelap kembali. Dengan suara lirih dan agak tersendat gadis itu menjawab. Entahlah, Paman, aku berberjumpa dengan dia di pinggir hutan. Aku, eh, dia lalu mengejarku, sampai di sini. Hah Yap Ta Chiang Kun dan Yap Kiong Li berdasah berbareng. Otomatis mereka memandang dengan tajam ke arah Liu Yang Kun. Liu Yang Kun sendiri tidak sadar akan bahaya yang bisa menimpannya. Pemuda itu benar-benar telah lupa kepada So Lian Chu maupun para perwira bawahan ayahnya itu. Nona pemuda itu mengeluh dan memandang So Lian Chu dengan pandangan tak bersalah. Sebaliknya Hang Lui Kun Yap Kiong Li yang lihai itu telah melangkah ke samping adiknya dan mengeram curiga. Kau siapa? Lekas jawab. Liu Yang Kun tiba-tiba tersentak pula dari kebengongannya. Matanya mendadak mencorong pula mengawasi Yap Kiong Li. Hatinya sedikit tersinggung mendengar bentakan itu. Maaf, Chiang Kun. Walau ku katakan nama ku takkan Chiang Kun kenal. Biarlah saya berurusan saja dengan Nona So itu. Maaf pemuda itu menyahut dengan suara dingin pula, lalu bergerak mendekati So Lian Chu. Tapi dengan cepat pula Yap Kiong Li menjegatnya. Dengan tangkas jago nomor satu dari istana itu mengebutkan lengan bajunya yang lebar. Wuut. Serangkum angin yang sangat kuat rasa menyambar ke arah dada Liu Yang Kun. Begitu kuatnya hembusan angin tersebut sehingga So Lian Chu yang ada di dekat pendekar istana itu pun ikut bergoyang-goyang pula karenanya. Siok kau, dia gadis sayu itu mencoba untuk mencegah perkelahian itu. Tapi dengan cepat Yap Ta Chiang Kun memotong ucapan So Lian Chu itu. Lian Chu, kau beristirahat sajalah. Biarlah kakakku yang mengusir pemuda itu. Kau tak perlu turun tangan sendiri. Tapi dia adalah. Tanda petik. Ya, aku sudah tahu. Kau telah cukup menceritakannya. Sekarang kau minggir sajalah Yap Ta Chiang Kun menukas lagi dengan suara sedikit keras. Namun matanya tak pernah lepas dari pertempuran kakaknya. Liu Yang Kun memang amat kaget menerima serangan itu. Meskipun sebelumnya ia telah menduga dan berjaga-jaga terhadap Panglima dan pengawalnya itu, namun bagaimanapun juga serangan yang amat mendadak tersebut benar-benar mengejutkannya. Apalagi tenaga yang tersembunyi di balik hembusan angin tersebut ternyata bukan main besarnya. Karena belum mengetahui sampai di mana kekuatan Wee Kang lawannya, maka Liu Yang Kun juga tidak berani semibrono atau semibarangan. Bagaimanapun juga ia tak ingin bermusuhan dengan para prajurit kerajaan. Bahkan di dalam pikirannya masih ternyiang-nyiang tadi siang, bahwa sebenarnya dia adalah putra Hang Siang, meskipun dia sendiri tak mempercayainya. Oleh karena itu dia hanya mengerahkan separuh dari tenaganya ketika menyongsong serangan Hang Lui Kun tersebut. Sambil memiringkan tubuhnya ia juga mengebutkan lengan bajunya ke depan. Bu, dua gelombang tenaga dalam yang tidak kelihatan wujudnya berbenturan melalui ujung lengan baju itu. Dan masing-masing segera terdorong mundur tiga langkah ke belakang. Hanya bedanya, Liu Yang Kun mundur dengan tegak dan mantap, sedangkan Hal Liu Kun Yap Kiong Li mundur dengan langkah goyang dan agak terhuyung. Tentu saja semua yang melihat menjadi kaget, termasuk pula di antaranya Yap Ta Chiang Kun dan Hang Lui Kun sendiri. Bahkan untuk sekejap wajah jago nomor satu dari istana itu menjadi merah menahan malu. Dia yang menyangka akan menghadapi perlawanan keras tadi memang cuma mengerahkan dua pertiga bagian tenaganya. Maaf, Chiang Kun. Sebenarnya aku tak ingin melawan Chiang Kun. Aku hanya ingin berbicara dengan gadis itu, Liu Yang Kun meminta maaf. Tapi Hang Lui Kun sudah terlanjur tersinggung pernya. Dengan tersenyum dingin jago silat nomor satu dari istana itu mengeram. Tak ku sangka kau memiliki tenaga dalam sedemikian hebatnya. Tahu begitu, aku sudah berhati-hati sejak tadi. HMMM, baiklah. Mari kita bergebrak sekali lagi. Aku ingin lebih banyak belajar lagi darimu. Tanpa menunggu jawaban lagi Hang Lui Kun menyerang. Kali ini jago silat dari istana itu menyerang dengan bersungguh-sungguh. Ia langsung mengerahkan seluruh kekuatannya. Kekuatan dan kecepatan yang tersembunyi di dalam ilmu warisan keluarganya, yaitu Hang Lui Kun Hoat, ilmu pukulan petir dan badai. Sebentar saja arna pertempuran itu seperti diamuk oleh angin peting beliung. Debu dan rontokan dedaunan yang ada di tempat itu berhamburan kemana-mana terkena pengaruh angin pukulan Yok Yong Lee. Bahkan batu kerikil, pasir dan rumputam pun ikut tercabut pula dari tempatnya. Begitu dasyatnya tenaga dan letupan-letupan yang keluar dari tangan jago silat istana itu, sehingga para prajurit yang melingkari arna tersebut terpaksa mundur beberapa langkah ke belakang. Untuk beberapa jurus liu yang kun memang tampak kewalahan menahan angin pukulan lawan yang berputar menderu-deru bagai gelombang topan dan badai itu. Berkat bueng hawe etengnya saja pemuda itu mampu menghindar dan melepaskan diri dari libatan serta cengkeraman angin peting beliung tersebut. Namun kalau diterus-teruskan juga tanpa membalas serangan lawan itu, niscaya pemuda itu akan terperangkap juga oleh kedasyatan Hang Lui Kun Hoat. Apalagi setelah lawannya itu menyerang dengan hentakan-hentakan tenaga dan pukulan-pukulan jarak jauh yang meledak-ledak bagaikan petir menyambar. Para prajurit yang melingkari arna itu mundur semakin jauh menjauhi arna. Tiupan angin yang menyambar-nyambar dan meledak-ledak itu terasa sakit bila menyentuh kulit mereka. Bahkan beberapa orang prajurit yang berdiri di deret paling depan ada yang jatuh atau terjengkang bila pukulan jarak jauh Hiap Tiong Li meledak di dekat mereka. Liu Yang Kun merasa kagum juga menyaksikan ilmu silat lawannya yang sangat hebat itu. Ia benar-benar merasa kewalahan. Dan tak pelak lagi ia akan mendapat kesulitan kalau tak lekas-lekas membalas serangan itu dengan ilmu yang setingkat pula. Oleh karena itu dengan sangat terpaksa ia lalu mengeluarkan ilmunya yang lain, yang sekiranya bisa melayani ilmu lawannya yang dasyat tersebut. Liu Yang Kun memang sudah lupa nama dan jurus-jurus ilmu silatnya. Tapi yang terang pemuda itu takkan bisa pula akan gerakan-gerakannya. Bagaimana juga semua ilmu silat yang dipelajarinya telah mendarah daging di dalam tubuh dan jiwanya. Ilmu itu akan keluar dengan sendirinya bila ia kehendaki. Tak usah harus berpikir atau mengingat-ingat gerakan-gerakannya. Semuanya cuma naluri saja, seperti halnya kalau ia berjalan, bernapas, mengedipkan kelopak matu atau menggaruk punggungnya yang gatal. Demikianlah tanpa terasa Liu Yang Kun telah mengeluarkan Kim Cho Ai Hoat warisan nenek buyuknya dari keluarga Chin. Bagaikan seekor ular emas kecil yang lincah ia menggeliat, meliuk dan meluncur atau mi lenting di dalam amukan topan badai itu. Sementara itu tangan dan kakinya yang bisa memanjang atau memendek, selalu bergerak menyerang Yap Kiong Li. Sesekali jari tangannya tampak menotok, memetuk atau menebas ke arah lawan, tetapi kadang-kadang tangan atau kakinya yang bisa bergerak secara mustahil itu juga dapat memagut, melilit atau menerjang dengan kekuatan yang maha dasyat. Beberapa jurus kemudian keadaan mereka menjadi berbalik. Liu Yang Kun yang semula berada di bawah angin itu kini ganti mendesak Yap Kiong Li. Kedasyatan Hang Lui Kun Hoat yang meledak-ledak dan menderu-deru laksana amukan petir dan badai itu benar-benar tak berdaya menggulung atau melumatkan tubuh Liu Yang Kun yang lemas dan lentur bagaikan tubuh ular itu. Bahkan dalam hiruk, pikuknya serangan topan dan badai itu Liu Yang Kun mampu meliuk-liuk dan menyusup ke sana kemari memburu lawannya. Dan kemudian dengan kegesitan dan kecepatannya yang mengagumkan pemuda itu mampu menyerang dan menyengatkan pukulan yang berkekuatan sangat dasyat itu. Di EES sekali lagi Yap Kiong Li tidak bisa mengelak dari pagutan jari dari Liu Yang Kun, sehingga jago silap dari istana itu terpaksa menangkisnya. Dan untuk yang kesekian kalinya pula ia harus terbanting ke tanah karena tak mampu menahan kekuatan pemuda itu. T.W. A.K.O. Yap Ta Chiang Kun berseru kaget, kemudian berkelebat ke depan untuk menolong kakaknya. D.E.S. Terjadi lagi benturan kekuatan antara Liu Yang Kun dan Yap Ta Chiang Kun yang ingin menyelamatkan jiwa Yap Kiong Li. Serangan Liu Yang Kun yang menggebu-gebu itu memang dapat tertahan dan dipatahkan. Namun untuk itu Yap Ta Chiang Kun juga harus membayar mahal. Tubuhnya yang kokoh kekar itu ternyata juga harus menggelapar pula di tanah karena tak kuasa menahan gempuran tenaga sakti Liu Yang Kun yang dasyat seperti ayunan ombak di lautan itu. Liko Him Te. Yap Kiong Li dan Yap Ta Chiang Kun saling pandang, dan saling berpegangan tangan. Mereka tidak berbicara satu sama lain, tapi di dalam pandangan mati itu mereka seolah-olah telah saling bertukar kata tentang lawan mereka. Bahkan kemudian tampak senyum yang merekah di bibir mereka. Senyum syukur dan kegembiraan, meskipun tubuh mereka terasa lino dan remuk akibat pukulan Liu Yang Kun tadi. Oleh karena itu ketika para prajurit mereka menjadi marah dan hendak mengerubut Liu Yang Kun, mereka cepat-cepat menahan dan menjegahnya. Mundur jangan ganggu pangeran Yang Kun. Cepat kalian memberi hormat kepada beliau Yap Ta Chiang Kun berteriak. Tentu saja para prajurit itu menjadi kaget dan bingung. Mereka saling pandang pula dengan heran. Mereka benar-benar tak mengerti dan tak memahami perintah panglima mereka itu. Pangeran Yang Kun mereka berdasah bingung. Tapi Yap Ta Chiang Kun dan Yap Kiong Li tak peduli akan keheranan prajurit-prajurit mereka itu. Mereka segera bangkit berdiri dan memberi hormat kepada Liu Yang Kun. Mereka tidak peduli pula pada darah yang menetes dari sudut bibir mereka. Pangeran mereka menyapa berbareng. Kemudian sambil menoleh kepada Soe Lian Chu, Yap Kiong Li berkata, Ah, mengapa nona Soe tidak memberitahukannya kepada kami tadi? Soe Lian Chu tersenyum pahit. Entah mengapa, pertemuan antara Liu Yang Kun dengan pejabat-pejabat tinggi kerajaan itu semakin membuatnya sedih dan rendah diri. Ia merasa jaraknya semakin jauh dengan pemuda itu. Oh, seharusnya aku ini tahu diri. Aku cuma seorang gadis piatu biasa. Cacat pula. Sedang dia seorang pangeran. Putera seorang kaisar yang berkuasa di seluruh negeri ini. Oh, tak heran kalau ia telah melupakanku. Akulah yang terlalu berharap dan tak mau berkaca diri. Bagai pungguk merindukan bulan, ratapnya di dalam hati. Ah, Lian Chu tidak salah, tewe aku. Dia telah berusaha memberitahu dan mencegah kita tadi. Kitalah yang tak mau. Memberi kesempatan kepadanya, tiba-tiba Yap Taciang Kun memotong perkataan kakaknya. Pertemuan yang tak disangka-sangka ini memang sangat mengembirakan hati Yap Taciang Kun dan Yap Kiong Li. Perjalanan mereka ke daerah Pantai Timur ini memang untuk mencari Liu Yang Kun. Mereka mendapat tugas khusus dari Hang Siang, setelah pihak istana mendapat laporan rahasia tentang munculnya pangeran Yang Kun di daerah Pantai Timur Kiyangsi dan Shantung. Siang malam mereka mengaduk daerah pinggiran Provinsi Kiyangsi. Selain itu Hang Lui Kun Yap Kiong Li juga menyebar puluhan petugas rahasia untuk mencari Liu Yang Kun. Namun sampai kemarin usaha mereka itu sia-sia. Pangeran Liu Yang Kun yang diberitakan orang muncul di daerah Pantai Timur Provinsi Kiyangsi itu seolah-olah telah menghilang kembali. Demikianlah rombongan mereka itu akhirnya pulang kembali dengan tangan hampa. Namun demikian mereka tak segera pulang ke kota Raja. Mereka sengaja mengambil jalan ke utara, dengan maksud untuk singgah di kota Chin An Daulu. Mereka mendengar bahwa Ketua T. Yam Jong Pai, Hek Pian Ho Uibun Ting hendak melangsungkan perkawinannya beberapa hari lagi. Diam-diam mereka berharap bisa bertemu dengan pangeran Liu Yang Kun di sana. Paling tidak mereka bisa bertanya kepada pendekar-pendekar persilatan yang hadir dalam pesta perkawinan tersebut. Ternyata keputusan mereka itu benar-benar membawa keberhasilan. Sungguh tak terduga mereka justru bisa menemukan pangeran Liu Yang Kun di tempat ini. Walau hampir saja mereka melepaskan pangeran itu, karena mereka sudah tak mengenal lagi wajah pangeran Liu Yang Kun. Untunglah pangeran itu mengeluarkan Kim Cho A. I Ho At, sebuah ilmu langka yang hanya dimiliki oleh pangeran itu saja di dunia ini. Pangeran, kami diutus Hang Siang untuk menjemput paduka. Inilah surat yang dititipkan Hang Siang kepadaku. Surat ini ditujukan kepada pangeran, Yap Tachi Yang Kun berkata kepada Liu Yang Kun yang masih berdiri bengong di tempatnya. Panglima pasukan kerajaan itu mengeluarkan sebuah surat lalu diberikan kepada Liu Yang Kun. Tapi pemuda itu sendiri ternyata malah mundur ke belakang, seperti orang yang ketakutan. Matanya menatap bingung ke arah So Lian Chu maupun kepada Yap Tachi Yang Kun. Ini, ini, ah, sebentar dulu. Aku benar-benar bingung, pemuda itu berdesah bingung dan tak mau menerima surat itu. Tentu saja Yap Tachi Yang Kun dan Yap Kiong Li mengerutkan keningnya. Dengan wajah tak mengerti pula mereka memandangi Liu Yang Kun. Tiba-tiba timbul dugaan di dalam hati mereka, kalau-kalau pangeran itu memang sengaja tak mau pulang kembali ke istana. Otomatis Yap Tachi Yang Kun saling melirik dengan kakaknya, Hang Lui Kun Yap Kiong Li. Akan berat sekali tugas mereka apabila pemuda itu benar-benar tak mau pulang bersama mereka nanti. Mereka berdua merasa tak sanggup menghadapi ilmu pemuda itu. Maaf, Jiwi Chiang Kun. Aku, aku bukan seorang pangeran. Kata orang namaku memang Liu Yang Kun, tapi aku, aku tidak merasa menjadi seorang pangeran. Apalagi kalau Chiang Kun katakan saya adalah putera, putera Hang Siang. Aku, aku malah menjadi bingung. Benar-benar bingung. Tadi, tadi Nonaso itu juga, juga menyangka aku sebagai seorang pangeran. Kini Chiang Kun berdua juga menyangka demikian pula. Ini, ini sebenarnya bagaimana? Benarkah aku ini seorang pangeran? Oh, bisa gila aku kalau seperti ini. Liu Yang Kun tampak sedih, bingung dan putus asa. Pemuda itu lalu duduk di tanah dan menjambaki rambutnya sendiri. Sekali lagi Yap Ta Chiang Kun saling pandang dengan Hang Lui Kun. Tapi sekarang wajah mereka menjadi pucat. Tiba-tiba terselip sebuah dugaan yang sangat mengerikan di dalam pikiran mereka. Jangan-jangan pangeran yang mereka cari itu telah menjadi gila. Tak terasa Hang Lui Kun Yap Kiong Li menoleh ke arah So Lian Chu. Sebenarnya ia ingin bertanya tentang Liu Yang Kun kepada gadis itu. Tapi niat itu batal ketika ia melihat sikap So Lian Chu yang aneh pula. Gadis Hayo Putri Pendekar Besar Hang Gi Hiap So Tian Hai itu tampak bangkit berdiri dari tempatnya. Matanya menatap penuh perasaan kepada pangeran Liu Yang Kun. Pelan-pelan kakinya melangkah menghampiri. Kemudian dengan penuh kasih seing jari-jarinya mengelus dan membelai rambut pemuda itu. Tiba-tiba suasana menjadi hening. Tak seorang pun bersuara. Semuanya seperti terpaku atau terpesona oleh kejadian yang tak mereka sangka itu. Liu Yang Kun tersentak dari kesedihannya. Wajahnya tengadah. Tiba-tiba ia menubruk dan merangkul kaki So Lian Chu. Air matanya mengalir membasahi celana gadis itu. Ibu pemuda itu berdesah perlahan. Ia ingat akan ibunya yang sudah meninggal. Dan sudah lama pula ia tak pernah mendapat belayan seperti itu. Lama sekali mereka berdekapan. Liu Yang Kun sambil berjongkok memeluk kaki So Lian Chu, sedangkan So Lian Chu sendiri sambil berdiri mendekap kepala Liu Yang Kun. Tetapi akhirnya Liu Yang Kun maupun So Lian Chu menjadi sadar pula akan keadaan mereka. Cepat-cepat. Mereka saling melepaskan pelukan mereka. Liu Yang Kun memandang ke arah So Lian Chu dengan pandangan terima kasih, sementara So Lian Chu sendiri malah tertunduk dalam-dalam dengan muka merah. Nona, engkau kah yang mengirim surat padaku tadi siang pemuda itu berbisik perlahan? So Lian Chu mengangguk. Tapi ia tetap berdiam diri dan kepalanya juga tetap menunduk pula. Rasa malu dan seribu rasa lainnya tampaknya masih menguasai hatinya. Jadi, jadi engkau pulakah yang menjadi hantu kuntilanak itu Liu Yang Kun berbisik pula sekali lagi. Tiba-tiba kepala gadis itu tersentak. Matanya yang bening tajam itu seolah-olah mau mengalahkan terangnya sinar rembulan yang menyoroti mereka. Dengan galak matuk itu memandang kepada Liu Yang Kun. Aku tak tahu apa yang kau maksudkan. Aku bukan hantu, apalagi kuntilanak. Dari mana kau memperoleh dugaan keji seperti itu desahnya gemetar. Mendadak Liu Yang Kun juga menjadi sadar pula akan kesembronoannya. Belum-belum dia telah menuduh yang bukan-bukan kepada gadis itu. Padahal ia merasa pula bahwa ia baru sekali ini berjumpa dengan gadis itu. Maaf, maaf aku benar-benar remintah maaf. Aku sungguh-sungguh ceroboh sekali. Padahal aku hanya menduga-duga saja, karena di kota telah tersebar berita tentang hantu kuntilanak itu. Maafkan aku, Nona So, cepat-cepat pemuda itu memperbaiki ucapannya. Sekali lagi So Lian Chu menatap dengan tajamnya. Tapi sesaat kemudian metu itu kembali meredup pula. Lalu perlahan-lahan kepala yang molek itu mengangguk. Liu Yang Kun menjadi lega. Sehingga timbul pula keberaniannya. Dalam surat Nona, Nona menyebutkan sebagai teman lama. Benarkah, benarkah itu? Eh, maksudku. Maksudku, benarkah kita dulu merupakan sahabat akrab? Soalnya, HMH, soalnya, sulit juga ia untuk mengutarakan kata hatinya. Sekali lagi metu yang indah itu terbelalak. Seperti melihat sesuatu yang aneh gadis itu memandang Liu Yang Kun lekat-lekat. Bahkan keningnya juga ikut berkerut pula. Kemudian seperti halnya Yap Tachi Yang Kun dan Hal Liu Kun Yap Kiong Li tadi, gadis itu pun menjadi pucat pula. Kau, kau dasahnya serak seperti hendak menangis. Liu Yang Kun terpaku diam di tempatnya. Pemuda itu melihat sesuatu yang sama pada pandang matu So Lian Chu dan yang lain-lain. Pandang matu ngeri, aneh dan juga khawatir. Seperti halnya orang yang memandang kepada orang gila atau orang yang tidak waras otaknya. Tapi di dalam hati Liu Yang Kun juga memaklumi dan menyadari pula keadaan itu. Dia telah lupa pada masa lalunya, sehingga ia juga lupa pula pada orang-orang yang pernah dikenalnya. Maka sungguh tidak mengherankan bila orang-orang yang pernah dikenalnya itu menjadi heran melihat sikapnya. Bahkan dia juga tidak menjadi heran pula bila orang-orang itu lalu menganggapnya gila. Maaf, nona So, aku mengerti keherananmu. Kalau engkau memang benar-benar sahabat lamaku, engkau tentu akan heran dan kaget melihat sikapku ini. Demikian pula dengan Jiwi Chiang Kun beserta prajurit-prajurit ini. Mereka tentu merasa heran dan kaget pula. Tapi sungguh mati aku tak membuat bingung atau mau mempermainkan kalian semua. Aku benar-benar tak tahu siapa diriku ini. Nona mengatakan bahwa aku ini pangeran Liu Yang Kun. Begitu pula dengan Jiwi Chiang Kun dan para prajurit. Bahkan istriku dan gurunya pun juga berkata demikian pula. Tapi, istri So Lian Chu tersedak kaget hampir pingsan. Yap Taci Yang Kun dan Yap Kiong Li yang selalu mengikuti dan mendengarkan percakapan mereka juga terkejut sekali. Pangeran sudah beristiri Taci Yang Kun menegaskan dengan suara tinggi. Siapakah nama puteri itu dari mana dia berasal? Liu Yang Kun yang terpotong ceritanya dan kemudian malah memperoleh pertanyaan dari Yap Taci Yang Kun itu tidak segera menjawab pertanyaan tersebut. Perhatiannya sedang tertuju kepada So Lian Chu yang tampak sangat terpukul hatinya setelah mendengar ucapannya tadi. Terima kasih telah menonton!